Intro Nah, saya Pandiciwa, jumpa lagi bersama saya, Miss Tata, dalam acara Hiragata Show. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tata-ta Kenapa? Eh, kata apa ya yang diawali Hiragata? Satu makanan yang diawali huruf T, dan kau pasti suka. Apa? Takoyaki! Kayak apa itu? Takoyaki itu, bulat-bulatan enak. Bulat-bulat? Enak. Jangan nulisnya kayak gini. Ta, ko, ya, ki. Ta, ko, ya, ki. Selain takoyaki juga ada. Apa? Ini dia. Tata-ta Tata-ta Nah, itu tadi pengalaman saya mengenai nama. Nah, sekarang kita ke Cisan. Kisan sendiri punya pengalaman tidak mengenai nama. Hmm, ada sih. Tapi agak-agak enak gitu ceritanya. Wah, gimana tuh? Bisa diceritakan? Jadi pas itu... Capek. Capek. Jangan nangis, Pak. Jauh. Loh, persimpangan. Terus kita ngalah kemana? Aku kata Dora besar belok kiri. Tapi kata Diego itu lurus. Tapi katanya Dora di petanya belok kiri, Tok. Loh, Diego itu bilang lurus. Belok kiri? Pokoknya lurus. Belok kiri? Lurus, lurus, lurus. Aduh, bingung. Pokoknya lurus. Sudah, sudah. Jangan berteman terus. Eh? Aku Ci. Aku Toh. Aku Ci. Aku Teh. Teh sang, toh sang. Hmm. Kenapa kalian kok berantem? Kita bingung. Jalan itu yang harus dilewatin belok kiri. Apa yang lurus? Oh. Jangan bingung-bingung. Aku bawa Cigu. 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 Apa itu Cigu? Cigu. Cigu. Itu artinya peta. Hmm. Kayaknya ini huruf Hiragana ya? Iya. Ini huruf Hiragana C. Oh gitu. Mau diajari nggak? Boleh. 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 Ajarin kami dong. Oke. Yuk dilihat. Yuk dilihat. Buang menarik sekali ya cerita dari Cisang tadi. Nah kita sekarang ke Susang. Susang sendiri punya pengalaman pribadi mengenai nama. Ada dong pastinya. Nah bisa diceritakan dong sedikit-sedikit. Jadi waktu itu ceritanya seperti ini. Susang bawa ngambilin bonek aku. Aduh ini tuh berat banget. Aku nggak suyoi. Apa? Suyoi? Iya. Suyoi itu apa? Suyoi itu artinya kuat. Oh. Aduh ini. Aduh. Kebutuhan. Aduh. Suyoi. Kau nggak mau. Maap. Buang menarik aja. Buang tak apa. Luang menarik aja. Muang.. Buang tak apa. Nah kalau itu tadi pengalaman dari Susang. Sekarang kita dengarkan pengalaman dari Tesang Tesang sendiri punya pengalaman pribadi mengenai nama? Ada sih Bisa diceritakan? Eh Cie yang lagi galau Mukirin apa? Iya nih lagi banyak masalah Masalah apa? Ya gitu lah Susah Iya, ini ada di nipon Apa ini? Gak tau Dari siapa emang? Dari cowok Oh, gitu Makasih ya Apaan, apaan? Apa ya ini bacanya? Aku juga gak tau Apa ya? Eh, itu ada Tesang Tanya Tesang aja Tesang Apa? Kamu tau gak ini bacanya apa? Ini bacanya Tenggaguh Oh Tenggami Artinya apa? Artinya surat Coba-coba lihat Tse Tse Dari pengumpara si Tse Siapa tu? Wah Tse 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 Wah, unik-unik ya cerita dari Cisan, Susang, dan Tesang tadi Sekarang kita ke Tosang yang terakhir Tosang sendiri punya pengalaman pribadi mengenai nama? Ada sih Bisa diceritakan dong pastinya Oke, bisa Waktu itu saya membuat origami Origami? Apa itu? Origami itu seni melipat kertas yang berasal dari Jepang Wah, begitu Dan ini kebetulan saya tawar contohnya Ini dia Wah, lucu ya Iya Lalu bagaimana ceritanya? Tosang, Tosang Apa, apa? Kamu ngapain? Bikin origami Origami? Bentuk apa? Bentuk tori Tori? Tori itu apa? Tori itu artinya burung Kak ini Oh, kayak itu Cara nulisnya gimana? Bentar ya Satu Dua Satu Dua Gini nulisnya Jadi ini Toh, ini Ri Benar sekali Selain Tori, apa lagi? Apa ya? Mau tahu? Nah, itu aja pengalaman pribadi dari masing-masing bintang namun kita hari ini Terima kasih atas kehadirannya Terima kasih Dan jangan lupa saksikan terus Hiragana Show Karena di Hiragana Show kita belajar Hiragana dengan cara menanggar Sampai jumpa minggu depan Sayonara Sayonara